Tidak terlihat rasa jerah di wajah AR. Seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus curan mordan perkelahian. AR yang merupakan warga pariangan Kabupaten Tanah Datar ini. Ditangkap Satreskrim Pores Paikumbu karena telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang tengah parkir di kawasan Padang Tangah Balai Nanduo kecamatan Paikumbu Barat beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Pores Paikumbu AKP Agno Pelindo mengungkapkan pelaku ditangkap di sebuah rumah makan di kota Padang Panjang. Di hadapan petugas pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor jenis Rx King milik tetangganya yang tengah terparkir tanpa kunci stang pada dini hari. Melihat sepeda motor yang tidak terkunci tersebut, ia langsung mendorong dan menghidupkan menggunakan kunci sepeda motor lainnya. Selain itu pelaku juga mengakui telah melakukan beberapa kali pencurian kendaraan bermotor di beberapa daerah. Seperti di Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariyaman. Sepeda motor ditinggalkan di daerah Batu Sangkar. Sepeda motor kita amankan dan kita pertajam lagi untuk penyelidikan si tersangka ini. Akhirnya lebih kurang satu minggu anggota melakukan penyelidikan di wilayahukum Pores Tanah Datar. Akhirnya tersangka dapat kita amankan. Kepada masyarakat, kami sudah berulang kali mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati memarkir kendaraan bermotornya. Karena ini sangat rawan ya. Jadi kalau ada memarkir sepeda motor, tolong betul-betul tempat yang aman. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka terpaksa kembali harus mendekam di sel tahanan Mepora Sepaya Kumbu. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dhenai TV. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dhenai TV. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dhenai TV. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Isan, Dhenai TV.